Satu orang anak buah kapal warga negara Indonesia yang meninggal dunia diduga akibat COVID-19 dievakuasi dari kapal Tiongkok Kamis Malam. Sementara dua jenazah pasien COVID-19 yang tengah isolasi mandiri dievakuasi dari rumah mereka di Jakarta. Kapal kelima sada P115 milik Pangkalan Pejaga Laut dan Pantai KPLP kelas 2 Tanjung Uban mengevakuasi jenazah ABK WNI dari kapal Tensiang 6, kapal perikanan Tiongkok Kamis Malam. Sejumlah petugas berpakaian apeda lengkap selanjutnya menurunkan jenazah di Pelabuhan Batu Ampar untuk dibawa menuju rumah sakit BP Batam. Kepala Suksi Operasi Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban, Nasir Atamimi menyebut evakuasi jenazah ABK WNI atas nama Riki Anshya Samosir asal kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara sesuai perintah dari Kementerian Luar Negeri karena permintaan pihak keluarga. Diketahui Riki meninggal dunia pada 28 Juni lalu. Untuk sebab-sebab kematian karena sakit untuk jenazah tersebut akan dibawa ke rumah sakit BP, BP Sikupang untuk selanjutnya di Sweb. Kamis 22 Juli, menggunakan alat pelindung diri lengkap, tim pemulasaran poskomonas mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 69 tahun yang meninggal dunia saat menjalani instalasi mandiri bersama sang istri. Saat dinyatakan terpapar COVID-19, warga rusun pondok bambu ini diketahui memiliki penyakit bawaan hipertensi. Masih di Jakarta, seorang lansia berusia 80 tahun yang tinggal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat meninggal dunia dengan hasil tes jenazah positif COVID-19. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah dilakukan tes antigen dengan hasil negatif. Namun setelah diketahui meninggal pada Rabu pagi, tim kesehatan dari Pusat Semas kembali melakukan tes swab PCR dengan hasil positif. Korban pun dievakuasi dengan protokol COVID-19 dan dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!